Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara mahasiswi Universitas Riau atau UNRI yang mengagum menjadi korban pelecehan seorang dekan akhirnya membuat laporan ke pihak kepolisian. Kini petugas atreskrim Polres Tapakan Baru juga akan melakukan pemeriksaan terhadap dekan, Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik Visip Universitas Riau berinisial SH. SH merupakan terlapor dalam kasus dekan pelecehan seksual yang dilaporkan mahasiswi jurusan Hubungan Internasional Visip UNRI berinisial L20 tahun. Saat ini kepolisian mengatakan bahwa pihaknya masih akan memeriksa saksi-saksi terlebih dahulu sebelum terlapor. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada wartawan Tribun Pekan Baru Rizky Armanda di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Rizky. Ya, selamat siang Nila. Rizky, untuk kronologis kasus dugaan adanya pelecehan seksual ini mencuat hingga akhirnya korban membuat laporan ke pihak kepolisian. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik. Ada pun awal mula diketahuinya kasus ini, yakni berawal saat ada video yang diunggah oleh akun Kops Mahasiswa UNRI, Kops Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional UNRI, di akun at komahi underscore ur. Di sana diposting video pengakuan dari korban berinisial L ini, yang dia menyatakan bahwa dirinya diduga telah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Oknum Dekan Fisip UNRI berinisial SH. Kemudian video ini lantas menjadi viral, dan akhirnya korban juga secara resmi telah membuat laporan ke Polres Tapakan Baru pada Jumat 5 November 2021 kemarin. Saat itu dia ditemani oleh sejumlah rekannya, termasuk juga Presiden Mahasiswa BEM Pundris, beserta orang tua dan juga tantenya. Dan saat ini kasus ini sendiri sedang ditangani oleh pihak dari PPA Reskrim Polres Tapakan Baru, dan polisi sudah memulai penyelidikan dengan rencananya memanggil sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti. Lalu untuk respon dari terlapor sendiri, Rizky, apakah yang bersangkutan sudah mengambil langkah hukum juga terkait laporan yang dilayangkan oleh mahasiswinya ini? Ya, untuk terlapor berinisial SH, Dekan Fisip UNRI juga secara resmi telah membuat laporan ke Pol Dariau keesokan harinya pada Sabtu 6 November 2021. Saat itu SH ditemani oleh tim kuasa hukumnya untuk membuat laporan. Dalam hal ini SH informasinya melaporkan L, mahasiswi yang menyebut dirinya sebagai terduga pelaku pelecehan seksual, dan juga akun Instagram, adkomahi underscore ur, yang pertama kali mengunggah video pengakuan korban di media sosial. Artinya dari sang Dekan atau terlapor ini sendiri, membantah atau seperti apa Rizky terkait pengakuan dari mahasiswinya adanya pelecehan seksual yang dialami oleh korban? Ya, SH dalam keterangannya beberapa waktu lalu memang membantah telah melakukan perbuatan tidak senonoh itu kepada mahasiswinya. Oleh karena SH akhirnya mempolisikan setugaan pencemaran nama baik dan juga informasinya SH menuntut ganti rugi senilai 10 miliar. Setelah melapor ke pihak kepolisian, apakah pihak kepolisian sudah memeriksa terlapor ini Rizky? Ya, sampai saat ini kami belum menerima informasi terkait hal tersebut, karena sempat disampaikan oleh Kaset Restrim Polres Kepokan Baru, Kompol Jukterlumban Toruan, pihaknya terlebih dahulu akan mengumpulkan barang bukti termasuk salah satunya mengambil rekaman CCTV di sekitar lokasi dan juga memanggil saksi-saksi terkait. Setelah itu barulah pihaknya akan memanggil SH selaku terlapor untuk dimintai keterangan. Oke, Rizky, terima kasih banyak wartawan Tribun Pekan Baru atas laporan Anda dan saudara Rizky telah mengimpun wawancara dengan Kaset Restrim Polres Kepokan Baru, Kompol Jukterlumban, Turuan. Berikut liputannya untuk Anda. Ada pemintu kronologisnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 WIB Yang diduga terjadi adanya kelecehat atau perbuatan kambul yang mana korbannya sendiri adalah mahasiswa bimbingannya yang akan mengajukan proposal deskripsi. Jadi sesuai dengan kesempatan, mereka bertemu di salah satu ruangan di gedung ataupun di kantor dekan. Jadi pada saat sedang itu tadi, sedang memberikan gindingan, awalnya biasa-biasa saja. Namun pada saat selama proses gindingan tadi, ada kata-kata yang menentuh ke masalah pribadi si korban atau mahasiswa tadi. Dengan berulang-ulang, Bapak itu mengucapkan suatu bahasa atau kata yang sudah di luar masalah gindingan tadi. Yang dilaporkan ke kita adalah bahwa diduga si dosen tadi sempat memeluk si korban sesuai dengan BAP yang disampaikan ke kita dan sempat mencium bagian pipi dan kening dari si korban. Sampai akhirnya setelah selesai, korban meninggalkan ruangan tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!